Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga menyampaikan APBN tahun 2022 disusun dengan sejumlah asumsi seperti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 14.350 rupiah, dan suku bunga surat berharga negara 10 tahun di 6,8 persen. Asumsi selanjutnya adalah harga minyak yang mencapai 63 dolar per barrel, lifting minyak 703.000 barrel per hari, dan lifting gas 1.036.000 barrel per hari. Untuk sasaran-sasaran yang akan dicapai tahun 2022, yaitu sasaran pembangunan, tingkat pengangguran tahun depan diharapkan akan menurun pada level 5,5 hingga 6,3 persen. Tingkat kemiskinan akan bisa diharapkan turun di bawah 9 persen lagi, yaitu antara 8,5 hingga 9 persen. Cini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46. Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100, yaitu 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 hingga 106. Sedangkan untuk pendapatan negara tahun 2022, pemerintah akan memanfaatkan jeningan maksimal. Untuk berbagai kepentingan, meski anggaran negara tahun depan masih mengalami defisit. Kita akan memperluas basis pajak dalam reform perpajakan ini, memberikan insentif fiskal secara terukur dan selektif, juga memperbaiki nasional logistik ekosistem untuk memperbaiki sistem logistik nasional. Kita juga mengoptimalkan pendapatan sumber daya alam kita, terutama pada saat harga komoditas dalam situasi yang membaik. Dari sisi belanja, kita akan mendukung, seperti yang disampaikan Bapak Presiden, penanganan pandemi COVID, perbaikan sisi SDM, peningkatan kualitas belanja yang makin efisien dan efektif serta produktif, mendukung reformasi struktural, mendukung subsidi agar makin terarah, terutama dalam mendukung UMKM, petani dan layanan transport. TKDD diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi dan dana desa serta DAK untuk mendorong program percepatan penanggulangan kemiskinan.